Intro Aduh senangnya bisa jalan-jalan ke mall Gak usah ikut sub Aduh bentar-bentar aku mau telpon tonton dulu Pamer aku Tonton, halo Eh aku lagi di jalan nih mau ke mall Asik Eh, tapi jangan bilang-bilang ya Ini tadi aku Ijin ke miss bilangnya aku sakit Hehehe Ape, gimana tuh kamu itu? Kamu kok kayak gitu tuh be? Pelajar itu penting be Aku dulu juga gitu Tapi setelah ditekur mamaku Aku bertobat be Uh, gak asik akak muton Ah, yaudah deh Tutup dulu ya Aku jalan-jalan dulu ya Bye Bye Uh, serunya Ntar aku mau chat tonton dulu Ayo, join ton Ayo, belajar ini kan lagi pelajaran be Seru juga loh pelajarannya hari ini Kamu jangan main game dong Aduh, gak apa-apa ton Kan miss gak tau Eh, kan kita kelihatannya open video nih di zoom Atau ini Gini aja Kamu join Nanti pura-pura jaringannya unstable Jadi boleh close video nih sama miss Ayo, join ton Oh, gak mau ah Itu kan bohong be Masa Post video bilang stable segala Aku gak mau be Mama Tadi loh A, B itu ngajak aku main Roblox Padahal lagi pelajaran ma Oh, iya Lalu, kamu jawab apa ton Oh, aku bilang aku gak mau Kemarin itu juga ma Dia bohong sama miss Dia bilang ke miss Oh, dia sakit Padahal ma Dia gak sakit Yo, jalan-jalan ke mall Waduh, A, B Tapi ton-ton sudah tegur A, B belum Berbohong dan Main saat jam pelajaran itu kan Gak bener ya ton Hmm Belum sih ma Ton-ton takut Nanti A, B gak mau berteman lagi Sama ton-ton Kalau ton-ton tegur A, B ma Hmm Ton-ton takut kehilangan teman ya Tapi Kalau ton-ton mengasih A, B Ton-ton harus ingatkan A, B Supaya dia bisa jadi lebih baik Hmm Oke teman Siap ma Ton-ton akan berdoa dulu ya Karena ton-ton ingat nih Cerita firman Tuhan Minggu lalu Tentang Paulus dan Petrus ma Ha, begini ceritanya Aku adalah Paulus Aku punya teman sepelayanan Petrus namanya Aku sangat mengasih Petrus Namun tak kenapa ketika Petrus datang ke Antiochia Dia melakukan kesalahan Dan aku menegur dia Petrus awalnya makan sehidangan dengan saudara-saudara bukan Yahudi Tetapi setelah orang-orang Yahudi datang Ia menjauhi mereka Karena takut dengan orang-orang Yahudi Ketika aku lihat Bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil Maka Aku Menegur Petrus Karena aku mengasihi Petrus Iya benar Waktu itu Aku salah Aku Langsung mengundurkan diri Dari teman-teman bukan Yahudi Saat Orang-orang Yahudi datang Aku Begitu Karena aku takut Ditolak oleh teman-teman orang Yahudi Kan Biasanya Orang Yahudi Tidak bergaul dengan Orang bukan Yahudi Jadi Kalau ketahuan Aku takut ditolak Halo Abe Abe Maaf ya Abe Aku Mengasihi kamu Abe Jadi aku memberanikan diri Untuk menelpon Kasih tahu kamu Abe Memang pandemi ini Membuat kita bosan Tetapi Jangan sampai Membuat kita Berdosa Abe Kamu anak yang Pintar Dan baik Yang sudah Ditebus oleh Tuhan Yesus Karena itu Kita harus Terus Melakukan Hal-hal Yang baik Dan benar Jadi Abe Jangan sampai Berbohong Sama Miss Sama siapapun Lagi Kita sama-sama Belajar dengan Semangat Ya Abe Jangan main-main Game Jangan jalan-jalan Kalau waktunya Belajar Kita belajar Ya Abe Dengan semangat Karena Tuhan Yesus Mengasihi kita Abe Makasih ya Tonton Aku terharu Karena Tonton Mau mengingatkan Aku Baiklah Aku Akan Belajar Untuk Memilih Melakukan Yang baik Dan benar Mulai Sekarang Terima Kasih Tonton Aku Sudah Berjanji Aku Mau Melakukan Yang baik Dan benar Kepada Tonton Juga Kepada Tuhan Yesus Sekarang Aku Mau minta maaf Sama Miss Oh Dapat telpon Telpon sekarang Gak ya Apa besok aja Ya Duh Duh Tapi udah janji Yaudah deh Telepon sekarang aja Halo Miss Abe Minta maaf Ya Miss Sebenarnya Kemarin Abe Sempat Bohong Sama Miss Soal Sakit Sebenarnya Abe Gak sakit Miss Abe Pergi Kemal Saat Zoom Pembelajaran Juga Sebenarnya Waktu lagi Zoom Belajar Abe Sambil Main Game Miss Tapi Abe Sudah Menyesal Abe Sekarang Mengerti Itu Gak boleh Dan Gak baik Abe Minta maaf Ya Miss Karena Sudah Bohong Ya Miss Thank You Miss Bye